halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video sederhana aku ya teman-teman semoga kalian semua yang selalu nonton video sederhana aku ini selalu dibadikan kesehatan amin oke lanjut disini aku seperti biasanya ya teman-teman aku mau mulai memasak ini udah aku tangkeringin aja teflon mini aku di atas kompor ya teman-teman tangan aku aku itu ya apa namanya taruh di atasnya kira-kira minyaknya udah panas pak belum ternyata minyaknya udah panas dan ini lanjut aku mau masukin si bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman disini aku tuh mau masak tumis cumi kalau dibilang sambel bukan ya orang bumbunya aja aku iris-iris ya ini tuh request mbak Dinda karena dia tuh lagi sakit teman-teman tadi tuh ada penjual cumi lewat terus aku itu ya beli satu kilonya 40 ribu teman-teman ini tuh cumi-cumi kecil kalau pedagangnya ngomongnya katanya cumi cendol nah ini aku oseng-oseng dulu bang merah bang putihnya sampai wangi ya baunya ini aku masaknya sebisa aku karena mbak Dinda itu masaknya sukanya diginiin ya tadi cuminya juga udah aku cuci udah aku iris-iris nah ini penambakan cuminya ini yang aku masak setengah kilo ya yang setengah kilonya masih ada di kulkas buat masak besok lagi lanjut aku oseng-oseng bang merah bang putihnya disini sudah berubah warna ya lanjut aku masukin cabenya aku cabenya aku cabenya pakai cabai rawit kecil sama cabai setan 7 biji tadi aku iris-iris kecil-kecil sekalian tomatnya juga aku masukin teman-teman lanjut aku oseng-oseng aku gong seranggang sereng semuanya sampai tercampur merata si bumbu-bumbunya ya teman-teman mudah-mudah semuanya masak apa hari ini kita sebagai mamak bingung ya setiap harinya itu mau masak apa ke warung adanya seperti itu sayurannya itu kadang bosen ya teman-teman oke lanjut disini bumbunya udah terlihat mateng juga udah berubah warna ya teman-teman sebelum cuminya aku masukin di aku oseng-oseng dulu sampai merata biar luket ya teman-teman ini tuh nanti cuminya gak aku kasih air loh ya karena biasanya di dalam cuminya itu nanti keluar sendiri airnya teman-teman mungkin pas kita nyuci ya oke lanjut ini yang mau aku masukin cuminya tuh cuminya tuh tadi udah aku tirisin udah aku taruh disaringan kayak gitu ya biar gak ada airnya tapi tetep aja itu ada airnya ya teman-teman tinta hitamnya tadi udah aku bersihin tapi masih aja dia keluar tapi sebenarnya di bagian cuminya ini yang enak itu bagian tinta hitamnya itu kalau dimasak warnanya hitam itu tuh enak banget ya teman-teman dimakan pakai nasi anget-anget terus masaknya tuh yang pedes pedes gurih manis-manis sedikit aku sukanya seperti itu teman-teman nah ini lanjut aku masuk-masukin aku ngerebut masak cuminya itu biar cuminya gak alot ya teman-teman kalau aku cara aku cuminya mentah begini langsung aku masukin ke osengan bumbunya nanti dijamin enggak itu apa namanya dia tuh gak alot teman-teman dia tuh tetep empuk teksturnya ya kalau teman-teman semuanya gimana masak cuminya aku masak cuminya seperti itu ya ini nanti tuh gak alot sama sekali malah dia tuh lembut tuh terlihat kan tinta hitamnya keluar teman-teman ini gak aku kasih air ya tapi dia itu kok banyak banget airnya disini aku tambahin micin penyedap rasa ya sama garam sama gula putih aku makainya gula putih aja teman-teman ini aku kasih garamnya satu sendok kecil tadi masakunya juga satu sendok kecil terus yang terakhir mau aku masukin gula putih secukupnya gak usah terlalu manis-manis banget asin-asin banget jangan yang penting gurih aku sukanya gurih gitu teman-teman tuh sudah belguduk-belguduk ya si tumisan cumi aku gimana ya kok cumi ditumis ya pokoknya dimasak seperti ini yang penting enak nah ini nih bagian yang paling aku suka bagian makan ujuk-ujuk aku udah makan aja tadi masaknya udah mateng ya teman-teman disini aku makannya gak pakai oseng cumi aja teman-teman aku juga pakai ada blenderanku kemarin masih sedikit aku pakai buat sarapan juga sama sambil cuminya tadi sama ada ungkep ayam ya tadi aku ungkep ayam sedikit teman-teman mari makan semuanya tadi aku udah berdoa ya aku makannya masih pakai tangan masih pakai sendok maksudnya teman-teman karena tanganku masih sakit ya nah ini pertama-tama aku rasain cuminya masya Allah teman-teman cuminya itu gurih banget ayo sini teman-teman mudah-mudah semuanya mari kita makan bareng-bareng aku belum makan selesai aja udah gopius teman-teman nah itu aku juga pakai lalapan apa namanya cukit gigi teman-teman dia tuh enak banget gurih ya sebenarnya aku juga tadi goreng kerupuk tapi aku pengennya lalap cukit gigi aja kenapa aku setiap makan selalu disini ya teman-teman tau gak ini tuh dimana ini tuh di ruang temu aku ya entah kenapa ya karena disini tuh cuacanya terang gitu ya maksudnya terang banget jadi aku senangnya makan disini teman-teman gak apa-apalah ya ini aku lanjut makan aku atur posisi yang enak seperti apa ya teman-teman pokoknya ini tuh masakan aku hari ini enak banget cuminya pedis banget aku ngungkep ayamnya gak pedis ya aku kasih kecap karena kakak Alga gak suka yang pedis-pedis banget aku tuh kalau makan cepet banget teman-teman tuh liatin tuh sampai gopius aku keringatnya nyam-nyam-nyam enak banget ini tuh teman-teman asli itu tuh blenderang sayur lodeh aku kemarin ya aku tuh gak tau kenapa ya teman-teman kalau sama-sama yur blenderang itu paling senang banget kadangan aku itu kalau masak sayur kacang atau sayur apa gitu belum saatnya di blenderang udah aku blenderang ya teman-teman sampai aku bikin gosong seperti itu warnanya kecoklatan ada gak sih yang sama kayak aku apalagi kalau blenderang gori ya teman-teman aduh enak banget aduh kenapa disini aku jadi membahas blenderang ya teman-teman gak apa-apalah ya sedikit cerita oke lanjut disini aku tetep munyah-munyah aja karena makanan aku ini tuh masya Allah enak banget teman-teman apapun yang kita makan kalau kita selalu bersyukur rasanya itu nikmat sekali ya teman-teman ini aku makannya tuh udah mau habis aja ya tuh sampai mengot-mengot jilbab aku teman-teman keringet aku geleweran panas banget ini tuh aku ngambil suaranya suaranya gak bisa jernih banget ya teman-teman kadang itu ada suara beringsik suara burungnya pak suami itu peliharaannya pak suami itu ngeceh-ngeceh kadang juga suara adik Mayra suara ayah maafkan ya teman-teman ya beginilah karena aku tuh kalau ngisi suara malam itu mudah ngantuk teman-teman jadi aku ngisinya itu pagi ya udah beresan kayak gitu aku ngisi suara oke lanjut disini aku tetep ngunyah-ngunyah aja karena makanan aku enak banget ini udah mau habis ya teman-teman aku makannya sebenarnya ini tuh makannya enaknya pakai tangan teman-teman tapi karena tangan aku masih pedih ya masih perih kemarin tuh kena peso yowes gak apa-apa lah ya makannya pakai sendok tuh cuminya ini asli empuk loh teman-teman gak amis sama sekali enak banget menurutku juga gak mahal-mahal banget ya 1 kilo 40 ribu tadi katanya abang-abang penjualnya kalau lagi murah kayak gitu cumi cendol bisa 1 kilonya 25 ribu teman-teman karena disini belum musim ya katanya belum musim cumi jadi masih agak mahal 40 ribu 1 kilonya tapi asli cuminya tuh masih seger-seger banget bagus-bagus banget tadi ya ya Allah teman-teman gak terasa makanan aku udah mau habis aja cepet banget disini aku makannya ya gak apa-apalah ya sebenarnya juga aku menikmati loh teman-teman tapi gak tau kenapa aku tuh makannya selalu cepet banget pokoknya isi suara seperti ini nanti kalau udah selesai aku dengerin sendiri aku nyampe kirap-kirap denger suara aku yang cempreng ini teman-teman tapi gak apa-apalah ya abaikan aja tuh liatin tuh bisa teman-teman lihat ya keringet aku sampai deleweran kemana-mana saking ini tuh panas banget tadi aku lupa gak hidupin kipas pas aku mau makan biasanya aku hidupin kipas ya disamping aku itu ada kipas jadi itu enak banget kan ya pas kita makan seperti ini gak deleweran keringet kita ya ini tuh udah sisa tetes-tetes terakhir teman-teman oke karena makan aku udah habis videonya sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu menonton video sederhana aku saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah amin amin yaudah sampai disini dulu ya teman-teman videonya itu video aku makan aku udah selesai sampai jumpa di video aku selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati